Intro Hi everyone, nama aku Jovi What you're about to see adalah Jovi Jajan episode Lupa, I lost time Jadi sekarang aku Jovi Jajan gak pernah ngasih episodenya lagi Dan sekarang aku udah ada di As you guys can see, ini aku dipertok sekarang Ini di Pondok Indah Jadi, long story short Dulu jamannya Sarah sekolah disini Sarah kan sekolahnya deket sini maksud aku Jadi aku tuh setiap pulang sekolah Abis jemput dia sekolah, kita tuh sering banget makan disini Dan yang lebih serunya lagi Jadi aku sekarang bakal ngedatengin salah satu Hawkers Hawkers itu apa? Jadi Hawkers itu Apa sih semacam peserta yang bakal Ada di Festival Jajanan Bango 2019 Festival Jajanan Bango itu apa? Jadi dia tuh kayak sekumpulan acara makanan-makanan Yang bakal diadain di GBK Tanggal berapa ya? 16-17 Maret Jadi bakalan seru banget Dan aku sekarang mau ngedatengin salah satu Hawkersnya Let's go Langsung ketemu kesana Halo Mang Mehmet Halo juga Kemahada Mang Ada Mang Ini kita sama-sama dari Namanya aja udah Mang Mehmet Berarti kita sama-sama dari Sunda Bisa Sunda berarti Jadi Mang Mehmet Ini tuh udah berapa lama sih jadi Hawkers? Jadi dari tahun 89 89 89 89 Udah generasi keberapa? Baru masih saya baru mau turun Baru mau turun Oh mana? Coba Mang Rezaknya Halo Mang Rezak dan Mang Tiasa Sunda? Tiasa Oh tiasa KB Jadi A Kenapa mau lanjutin bisnisnya? Ya Lalu dikembangkan gitu Lalu dikembangkan Karena kan banyak apa namanya Dari 89 sampai sekarang Berarti kan itu bukan bisnis yang biasa Jadi ini perlu pengembangan Pastarian selanjutnya lagi Kalau bisa ada dimana-mana gitu Nanti rencana gak mau lanjutin lagi gitu ke anaknya kemana? Ya harus turun-temurun gitu Harus turun-temurun Masih dari Mang Mehmet Adaan sih Mang Mehmet Terus Mang Mehmet menu favoritnya disini apa Mang Mehmet? Bakmi Yamin Baswa Pangsit Bakmi Yamin Baswa Pangsit Terus aku liat-liat dari menunya tadi ada yang spesial Kenapa itu tuh bisa spesial? Terus yang spesial kan kadang-kadang ada yang suka rempela ati semua jadi di bikin spesial Oh jadi pake jeroan Ya pake jeroan Kalau yang biasa gak pake jeroan? Biasa gak Ayam Baswa Pangsit Ada juga jamur Itu spesial jamur spesial rempela ati Oh gitu Ah sama Mang Terus kenapa sih itu bisa jadi favorit gitu disini? Karena ini kan biasa mie ayam Karena berbeda rasa gitu kan Beda rasanya Dari orang lain kan mie ayam Saya bikin menu sendiri Yang luar biasa Oh cucewe Kira-kira kalangan bawah sampai kalangan atas suka gitu Tapi ternyata memang Nanti kita buktikan Terus itu gimana cara menjaga cita rasanya sampai tetap enak gitu? Saya kan selalu di dapur Dari dapur sampai di dapur aja saya Kalau duit udah anak-anak aja saya Tapi saya menjaga menu dari dulu Oh Aku denger-dengar ada dua kan Ada dua Ada dua Dua store Ada dua restoran Satu disini Cuma satu doang disini Oh cuma satu doang Oh aku yang salah Berarti aku halu pemirsa mohon maaf Yang lain-lain udah Udah gak ada Jadi cuma disini asli gak ada lagi yang lain Baiklah Jadi sekarang kita bentar lagi bakal nyoba makanan yang langsung Dan yang pasti aku gak bakal sendiri Bapak Nuhun aku tunggu makanannya Nuhun ah Hehehe Hello everybody Sekarang aku udah sama Olen Cangcit Florens Udah ada disini Tosen gak Enggak Lo baru sekali Jadi liat Makanannya sudah datang Dan ini esthetically pleasing sekali Aku belum pernah mesen Yamin bentukannya kayak gini Cantik Tuh Biasa samburadul ya Apa bahasa sunanya nounnya Tabalata Tabalata Kalau ini tuh Tuh Cantik Dan ini tadi si Mang Mehmet baik banget ngasihin kaos ke aku Temburuk kelezatan asli Jadi ini kayak untuk nanti yang pas acaranya itu Bamo Food Festival Tanggal 16 17 Maret Tuh Capcus harus kesana Karena banyak banget hawkers-hawkers yang Apa namanya yang bakal ngisi disana Dan itu di GBK Bok Berarti makanannya banyak So ya So ya Ini sekarang aku udah penasaran banget Pengen coba Tuh Itu namanya apa sih kak? Ini Yamin apa ya Mam Mehmet ya Yamin Baso Pangsit Yamin Baso Pangsit Harganya? 23 ribu Udah sama minum? Belum 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 Jadi Kadakimasu Aku seperti biasa Enggak afdol kalo gak pake Shambel Itu apa sih? Saos ya Ini sambel Itu saos Saos sambel Tapi mie nya gak akan aku pakein sambel dulu Biar tidak merubah cita rasa ada Aku udah dipakein gimana dong sih Sudah biasa kok ma Tadakimasu Kita coba Ini tuh ayamnya tuh tuh Gak pelit-pelit yang segede-gede bagong gitu tuh Bukan yang kayak Abis diaduk ilang gitu Ilang Kita coba Dan pangsitnya tuh Ini tuh pangsit lain sih? Pangsit Oh bener pangsit goreng ya? Tuh pangsitnya gemas Beber-berbera esthetically pleasing Can kita coba Aku mau pake ayamnya Sayang ambil ayam gini Hehehe Ini bener-bener Bukan kayak mie ayam yang kalian biasa makan Ngerti gak sih? Ngerti gak sih bahasanya? Ini yamin kan? Biasanya kan kalau misalnya yamin itu kan ayamnya bener-bener sedikit Bukan sedikit terus biasa bentuknya tuh different Iya disuir-suir gitu Iya disuir-suir Ini banget Untuk penghematan kalau ini enggak Hehehe Biasa yamin manis itu Sama suka kemanisan Anam? Enak dulu Betul Yamin manis itu biasa suka kemanisan dan ini? Enggak Enggak sama sekali Jadi kayak pas gitar jeng Can kita coba sama itunya Enak banget nih Enak banget nih Oh Kok malu ya diliatin orang ya? Hehehe Kok pendiem? Enggak Benah haraan gitu Hehehe Nih Ini ya And the portion is pretty huge Cocok banget buat kalian yang doyan makan Dan long story short tadi lanjut lagi cerita Aku jadi dulu sering banget jalan kesini Jajan-jajan disini Karena si Sarah dulu sekolah di Don Bosco kan Jadi paling deket tuh kalau mau makan-makan kesini Yang udah murah meriah hore Makan yang enak-enak bersih Jadi pasti aku sering kesini Makanya aku bisa kenal pertok disini Hmm Kau udah pake humble endolita Nah aku mpupanda dulu Hah? Aku mpupanda yang gitu-gitu Aduh aduh tuh sih Dan seperti biasa Go green Pakai stainless steel straw Jangan pakai plastik lagi Kasian banyak kura-kura metong Kenapa kamu punya lagi itu kan punya saya Iya emang Karena aku diprotes kalau pakai plastik Sean kita coba lagi Disini tuh Eh emang Mehmet aku mau lihat menu-nya dong Biar sambil aku bacain sambil ngobrol Hai emang Mehmet gitu hai gitu Hai gitu Jadi disini ada bakmi yamin manis Ada bakmi biasa asin Ada bakmi luar biasa gak tuh? Jadi ada bakmi yamin ayam spesial Itu buat kalian yang suka pakai jeruan Dia tuh pakai jamur sama ati ampela Dan itu harganya cuma beda Rp2.000 Yang ini kan Rp23.000 ya? Rp2.000 Cuman beda Rp2.000 Untungnya tim mana Bapak i? Ya cuma Terus ada bakmi yamin ayam baso jamur Itu juga sama Rp25.000 Banyak banget jadi dia kayak ada Dia pakai ampela Ada ampela Ada itu Bakso pangsit rebus Banyak banget semua macem-macemnya Dan harganya itu Rangenya mulai dari paling murah itu Rp20.000 Sampai paling mahal Rp25.000 Cocok sekali untuk kantong anak-anak Kau miskin kayak kita Pas sekali Geng miskin mana suaranya Tuh langsung Sama yee Geng miskin Nemu makanan enak murah bahagia Tidak 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 Mementet ini tuh Pangsitnya bikin sendiri Tidak sendiri Kenapa bentuknya rapi Karena dia bikin rapi Oh di gitu-gitu Biar tidak berlosan Biar tidak berlosan Kayak apa sih bentuknya ravioli Bener, kayak ravioli bener ya? Iya Makanan yang Instagrammable programmable dan ini aku udah becek, berarti pertandanya makannya udah nikmat pedas can pake pangkit aduh selalu setiap aku bikin video kata, ih kak Jovi makannya kayak binatang cana siapa ngomong gitu? biasa mah aku makan makan, kalo dirumah mah kiyo aku langsung biasa aku dirumah mah eh masanya kalo mau nyongin ya? apa? udah tapi jatuh mucrat bed biasa we by the way kemarin aku ada tragedi jadi pas aku ke bandung lagi syuting Jovi Jejan doang eh Jovi Jejan juga terus di restorannya aku kayak dikasih oleh-oleh gitu pas pulangnya terus tiba-tiba dikasihnya tuh bahas reng aku gigit gigi aku potus loh liat deh patah gigi beneran tapi bukan yang palsu, gigi atas kan palsu serius? bukan yang venir lho lengit gagah makan basreng makanya keras disankan gila, keras banget keras 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 hmmm jok aku coba lagi tahun depan nah yang ini nih yang namanya kelezatan ini kan asli lintas generasi jadi bener-bener harus dibudidayakan jadi jangan sampai hilang makanan-makanan kayak gini harus turun-temurun tadi dari Bang Mehmet, Bang Rozak nanti anaknya siapa? Bang Rozak udah punya anak? oh belum, mudah-mudahan Sun ya mudah-mudahan Sun jadi harus bener-bener dibudidayakan jangan sampai hilang tenang tenang koki ikutan banget mau kiki kiki can so guys, akhirnya kita sudah beres makan kenyang banget perutnya buat kalian para pecinta yamin wajib banget coba ini kalian tau banget aku doyan mimian ya terus apa namanya? jadi kalian kalo kesini butuh budget at least seorang 30 ribu lah makan jadi pas banget untuk kantong kantong anak mahasiswa, anak sekolahan dan juga buat kalian semua jangan lupa datang ke festival jajanan Bango 2019 di GBK tanggal berapa? betul sekali so jangan lupa like dan subscribe ke channel aku terus follow juga social media kita semuanya bakal aku taro di bawah description box alamat ini siapa tau kalian gak ada yang tau Pertalk Pertalk tuh legendaris banget kalo gak tau gila lo aku gak tau sebelum hari ini bahkan dimana mba, mohon maaf so ya, i think that's all bye